Warga Palestina mengecam peran otoritas Palestina dalam konflik Israel-Hamas. Warga Palestina di tepi barat memberikan pernyataan. Mereka mengatakan bahwa otoritas Palestina terutama presidennya Mahmoud Abbas harus mengambil pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap Israel. Bagi banyak warga Palestina di tepi barat, perundingan selama puluhan tahun dengan Israel tidak ada gunanya. Jalan-jalan di tepi barat dipenuhi kemarahan dan frustasi setelah lebih dari dua pekan berlangsung perang antara Israel dan Hamas. Banyak warga Palestina mengatakan kebrutalan konflik itu semakin dekat dan mereka mengkritik presiden otoritas Palestina Mahmoud Abbas yang juga dikenal sebagai Abu Mazen. Wakil wali kota Kusrah Osman Hasan mengatakan bahwa Abu Mazen tidak mampu melakukan apapun. Ia juga disebut tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dan membelah warga mereka. Ia tak berdaya dan satu-satunya harapan adalah negara-negara lain dapat memberikan pengaruh terhadap Israel. Kusrah adalah sebuah desa kecil Palestina di tepi barat. Pada tanggal 11 Oktober, kota itu diserang oleh pemukim Yahudi yang tinggal di daerah tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, imbasnya empat orang meninggal dunia. Sedangkan menurut berbagai laporan menyebut bahwa sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, sekira 100 warga Palestina dibunuh di tepi barat oleh pasukan Israel dan pemukim Yahudi. Ketika kekerasan meningkat, semakin banyak orang di sana yang menyerukan pendekatan konfrontatif dibandingkan perundingan. Seperti yang disukai oleh otoritas Palestina dalam beberapa dasar warsa terakhir. Bagi banyak orang, Abbas dan otoritas Palestina tidak menguntungkan bagi warga Palestina dengan mengambil sikap yang kurang tegas terhadap Israel. Wakil Sekjen Komite Pusat Fatah, Sabri Saidam, mengatakan dengan semakin banyaknya tekanan terhadap Palestina, ia khawatir dunia mengabaikan, pentingnya mengakhiri konflik. Pekan lalu ratusan orang turun ke jalan di Ramalah untuk memprotes Abbas dan otoritas Palestina. Pasukan keamanan dalam negeri bentrok dengan para pengunjuk rasa. Namun setidaknya seorang di jalanan tepi barat tampak tidak yakin. Ketika perpecahan di tepi barat semakin berkembang, hanya ada satu hal yang tampaknya menyatukan warga Palestina, yaitu perasaan bahwa hal terburuk masih akan terjadi.